Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Welcome back to second session, sesi kedua di Mata Kuliah Cross-Culture Understanding. Tadi kita sudah membahas tentang negara barat dan kita ambil contohnya adalah negara Amerika Serikat. Dari buku American Waste. Now, we come to the east, sekarang kita ke timur. Sebenarnya Arab ini disebut dengan Middle East, tapi lebih dominan mendekati ke arah timur, ketimbang ke arah barat, kalau yang Arab. Karena UIN, Universitas Islam Negeri, tentu cenderung harus memahami juga budaya Arab, apa bedanya dengan budaya Islam. Kemudian kita lihat di sini, Understanding Arab Culture. This is from the book, Dr. Jihad Al-Omari, diterbitkan di Oxford, UK. Judul bukunya Understanding the Arab Culture, Practical Cross-Cultural Guide to Working in the Arab World. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau jadi TKI di Arab, mudah-mudahan tidak ya TKI ini bisa jadi guru, bisa jadi, tidak harus membantu, bagi kalian sarjana, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, usahakan kalau jadi guru di sana sangat dihormati. Jadi penghasilannya luar biasa, bagus. Tapi memang harus siap-siap jauh dari orang tua, dari keluarga besar, segala macam. Kemudian harus memahami tentang Arab Culture. What is Arab Culture? Kita lihat. This is very interesting that you would like to see. Ini memahami under cultural differences dari buku ini, The Arab Culture in a Generic Context. Konteks secara generic. The four cultural determinants, penentu budaya, pertama, firstly and most importantly, the Arabs are simply high collectivist as opposed to being individualist. Jadi orang Arab itu terkenal sebagai collectivist ketimbang individualist. Jadi tidak akan terlalu banyak melihat perbedaan individu. Yang ada itu kolektif, jadi harus seragam. Makanya banyak perempuan yang pakaiannya tutup-tutup semua. Atau yang laki-laki pakai jenggot-jenggot semua yang dewasa. Kemudian kalau makan misalnya pakai daging, kumpul semua acara perhelatan seperti itu, itu dari collectivist. Barale di Padang itu juga collectivist, jadi bukan individualist. So this is very interesting. Ada pengaruh dari Arab yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, Secondly, the Arab also demonstrate all the key features of high power distance cultures where bureaucracies are plugged with numerous layers and power brokers, and where exclusive privilege and perks are expected for those at the top. Jadi kalau budaya Arab itu, birokrasinya sangat panjang sekali ini. Numerous layers. Ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, sampai ke ujungnya. Kemudian birokrasinya itu exclusive privileges and perks. Jadi yang dapatkan privilege itu berada di puncaknya, yaitu misalnya raja atau di atasnya. Kalau negara, ada yang masih pakai presiden, berarti itu paling atas presiden. Tapi bukan berarti this is the only power that the country has. Kemudian yang ketiga, thirdly, the Arabs are definitely high context cultures where collectivism and the need to save face is helped by the complex and sophisticated communication system which are on the whole more implicit than explicit. High context cultures ini maksudnya kalau kalian berpendapat, berkomentar di Arab, itu harus melihat kepada konteks. Ini konteksnya itu di Arab. Jadi tidak bisa kita pakai konteks lainnya. Dan itu kolektif. Kalau berbenturan dengan nilai-nilai masyarakat yang ada di situ, maka Anda akan dianggap bukan bagian dari budaya Arab. Misalnya di Arab tidak boleh mencuri, jangan mencuri. Tidak boleh pakai pakaian terbuka, jangan pakai pakaian terbuka di Arab. Nah, itu kemudian safe face ini menjaga malu. Budaya jaga malu. Kemudian, sophisticated communication system, ini mereka lebih implicit ketimbang explicit. Implicit ini kalau ada kritik, empat mata. Tidak boleh langsung di depan orang banyak misalnya. Yang keempat, Arab culture is considered as being polychromic on the whole, which is characterized by the complex management of time where several tasks are managed simultaneously and where timing and diplomacy can override the need for urgency. Jadi, kehidupan Arab lainnya adalah kalau kalian tinggal di sana, mereka akan cenderung mementingkan ini, timing dan diplomacy, urusan diplomacy, ketimbang urgency, segala satu yang mendesak. This timing and diplomacy. So, it's semua dikerjakan secara simultan. That's the difference about the Arab world. Dunia Arab. Jadi, it's very quite interesting. Di sini kita belum melihat sesuatu yang begitu kontras, tapi di sini sudah jelas ya nih, kalau orang Arab itu dia kolektifis. Makanya kalau misalnya lagi berkumpul, misalnya perempuan berlima atau berenam pakai jilbab, terus ada satin tidak pakai jilbab, itu nanti akan dipandang berbeda. That's the Arab culture, secara umum. Negara Arab. Tapi Arabnya di sini, di buku ini nggak terlalu jelas disebutkan apakah negara tertentu, tapi jelas secara umum Arab culture. Kemudian kita lihat berikutnya, di Arab culture and generic context. Nah, tadi di awal ada kolektifisem, ada individualism. Sekarang kita coba baca ini, yang dua ini, yang laki-laki lah, tadi terdengar suaranya. Silakan bagi yang laki-laki lagi sekarang. Siapa yang mau baca? Muhammad Akmal. Ini, silakan. Muhammad Akmal, are you there? Nggak, nggak ini. Mungkin seperti nggak terdengar. Oke, ini lagi, M. Mujibur Rahman. Atau M. Afif. Fadli Habibullah. Ini namanya bagus. Ya, sir. Ya. M. Afif, silakan baca ini. Yang relationship ini, sir. Ya, silakan. Relationship and collective culture. Collectivism in one of gear of state five dimension of culture. Collectivism prevails when people are integrated into strong, cohesive group, and where the interest, opinion, and decision of the group of the world are considered to be superior to those of the individual. Well, the opposite, the opposite of collectivism is individualism, which pertains when relationship between individuals are not strong, and where individual choice and freedom is often considered to be superior to collective choice. Okay, thank you. If we start with mainland China, then we come across the concept of Guansi Network, where loyalty to this network is very critical to such set in business or government. With Japan, collectivism takes a national dimension where family loyalty comes after loyalty to the nation but where me is not as important as it is in the case in the USA, where the order starts with me and my career, in my family, and then everything else. Okay, alright, thank you. Nah, ini kita lihat perbedaannya tentang hubungan, relationship in collective cultures, budaya kolektif. Kolektif ini maksudnya seragam budaya masyarakat. Kolektivism ini salah satu dari teori five dimensions of culture-nya geared half states-nya. Jadi, kolektivism ini prevails when people are integrated into strong. Kolektivism groups were the interest of in decision of the group. Jadi, misalnya kalian bagian dari sebuah kelompok, misalnya di Arab ya, Jadi, keputusan yang berlaku di kelompok tersebut itu lebih kuat dibandingkan keputusan yang kalian punya secara pribadi. Ini kalau di kolektivism. Secara kolektif. Sama, dan ini prinsipnya yang diperlakukan Indonesia dengan PNS, misalnya Pegawai Negeri Sipil, ini berlaku kolektivism. Jadi, intarpun kita bagus beropini, berpendapat, kalau tidak disetujui oleh grup ya, ya enggak juga. Jadi, di sini kolektivism yang diterapkan di Indonesia. Minangkabau juga seperti itu, kolektivism. Tumlah, hak-hak individu juga diakui dalam beberapa hal tertentunya. The opposite of individualism, jadi adalah, sorry, the opposite of kolektivism adalah individualism. Jadi, lawan dari kolektivist setelah individualis yang pertains relationship between individuals are not strong. Cuman, kalau di individualisme ini, orang Amerika, dia tidak terlalu mendalami hubungan sosial, karena individual choice freedom itu lebih penting ketimbang kelompok. Itu kalau di Amerika. Kalau misalnya, ya indah kita misalnya tidak suka, ya enggak suka. Sekalipun indah hanya anggota dari sebuah komunitas. Itu kalau di individualism. Kalau di kolektivist, misalnya, enggak suka pun indah, tapi indah bagian dari sebuah grup ya tetap harus suka. Nah, that's kolektivism. Nah, kita lihat misalnya di mainland China, berlaku konsep guanshi. Guanshi, ini artinya network. Jadi, kalau misalnya orang Cina itu patuh kepada guanshi atau network, maka mereka sukses. Kalau mereka enggak patuh pada guanshi, enggak bisa. Mereka akan gagal. Dengan Jepang misalnya, kolektivism, makanya orang Jepang itu udah kolektif. Dimana-mana orang Jepang mirip sama ya. Text national dimension. Jadi, menasional dia kalau di Jepang. Sementara kalau di Amerika, berbeda, dia bermulai dulu dari me. Misalnya me and my career. Makanya ada istilah iPhone. iPhone itu kan dari kata I, saya. Jadi, telpon saya, iPhone. Jadi, individual ini didahulukan kalau di USA. Kalau di Jepang atau China, enggak. Individu belakangan. Yang duluan itu nasional dulu, negara dulu. Nah, jadi beda ya. Kolektif dengan individualis. Jadi, cuman konsep yang berlaku di Indonesia, kita diantara itu. Kita tidak bisa kolektif. Kita juga tidak bisa terlalu individualisem. Jadi, somewhere in the middle kita. Kalau di Indonesia, yang harus dipahami. Kemudian, ini kita lihat berikutnya yang panjang ini. Jadi, saya singkat saja. Ini, collective cultures ini didorong oleh hubungan-hubungan ketimbang task. Shame rather than guilt. And harmony rather than fact. Jadi, ketimbang ini ya. Harmony ketimbang fakta. Itu absensi, silahkan diisi. Bagi yang belum mengisinya. Nah, kemudian, to the Japanese, untuk orang-orang Jepang, kesopanan ini hampir sama dengan agama. Harus sopan. Misalnya seperti, konnichiwa, dozo, yorushiku, ondengashimasu. Jadi, politeness itu bagi orang Jepang sangat penting. Kalau orang-orang yang tidak polit, bagi orang Jepang itu tidak bagus. Kemudian, untuk orang Cina, humility is a sign of power. Humility itu maksudnya, dia rendah hati, dan tidak mau menunjukkan kelebihannya. Itu bagi orang Cina, itu menunjukkan power, kekuatan. Misalnya, kalian punya emas, jangan pula dipakai semuanya gelang, cincin. Pakai ke alis mata juga dari emas, nggak usah. Kalau bagi orang Cina, itu nggak penting. Humility yang penting. Memang sih di film-filmnya banyak kaisar-kaisar, atau apa namanya, yang di istana itu, pakaian yang dari emas, itu khusus mereka. Kemudian, bagi orang Arab, hospitality is about integrity and honor. Pernah dengar istilahnya, kalau dalam acara agama Islam, menghargai tamu, bahkan semua yang si kulkas bisa keluar. Nah, itu dia. Jadi, hospitality, ceramah-tamahan tentang integritas dan kehormatan. Ya, kalau kita tidak menghargai tamu, berarti otomatis tamu juga tidak menghargai kita. Nah, itu ajaran dari yang Arab. Kemudian, kolektivism juga memanifestasi dirinya dalam bentuk network, untuk bisnis, serta intermediaries dalam memecahkan konflik. Sementara penekanannya di budaya kolektif ditempatkan pada konsensus dan konsultasi. Jadi, tidak ada pemikiran individu. Misalnya presiden. Presiden tidak bisa berbuat sendiri. Tidak bisa membuat keputusan sendiri. Harus secara kolektif. Makanya ada namanya penasehat. Dewan penasehat, Dewan Perimbangan Agung, misalnya seperti itu. Jadi, tidak hanya otak presiden sendiri saja, tidak bisa. Nah, kalau di kolektif. Makanya di Indonesia, kita diantara itu, kita tidak bisa presiden itu berpikir sendiri, tidak bisa. Kemudian, secara bersama-sama juga, kita yang menjemuk begini, juga tidak bisa. Jadi, harus ada menjembatannya antara dua unsur itu. Kemudian, di individu culture, the rights of the individual paramount. Sangat penting. Dan konsensus itu diletakkan di bawah debat. Open debate and confrontation avoidance is replaced with combative negotiation. pengen lihat, misalnya, pada waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat, yang pada waktu mereka pemilihan disuruh berdebat di depan publik. Itu contohnya. Siapa itu? Oke. Nah, itu misalnya ya, contoh. Jadi, perdebatan-perdebatan seperti itu, itu yang nanti kemudian dijadikan contoh di dalam pemilihan keputusan. So, that's the different collectivism and individualism. Berikutnya kita lihat, di Arab culture generic context masih collectivism and individualism. Nih, jadi hubungan antara ini, collective cultures ini kalau di Arab itu sangat penting. Oke. Seperti misalnya patriarkal culture di Arab, budaya Arab, tapi juga bisa budaya matriarkal seperti di budaya India, dan banyak budaya di Asia Tenggara. In both cases, old people are highly revered and age is respected. Makanya kalau di, excuse me, di Asia, di India, orang-orang yang berusia sudah tua itu sangat dihormati karena kolektif sifatnya. It's a collective culture. Kemudian, the concept of all people's homes which is common in most individualist cultures is abhorrent to stay the least in most collective cultures. Ini diagramnya, kita lihat collective cultures yang ada di Arab. Collective cultures di atas ada membangun konsensus, kemudian saving face, misalnya si Faren Sabila misalnya ya lagi jalan misalnya. Nah, budaya saving face ini menjaga budaya malu. Ini saving face. Misalnya kalau depan kelas misalnya si Faren saya panggil terus Faren tolong menghapus wapen tulis misalnya. Tapi penghapusnya tidak ada. Lalu saya bilang kalau gitu Faren pakai aja betulak buah. Dengan tujuan saya mempercandai si Faren. Nah, itu tidak boleh kalau di collective cultures. Ini saving face. Harus budaya malu. Di Minangkabau kan itu pengaruh dari budaya Arab bah jalan bah buah tangan ya. Nah, dengar istilah itu. Bah jalan bah buah tangan. Jadi, kalau datang ke rumah orang harus membawa sesuatu. Itu ajarannya. It brings something. Atau kalau pergi payi tanpa penguang, pulang tanpa muko. Nah, itu dia saving face. Kemudian networking, high personal disclosure. Personal disclosure ini maksudnya aib. Tidak boleh dibicarakan ke orang-orang banyak. Networking juga. Ini konsensus perbedaannya antara kolektivism dengan individualism. Dan di Arab itu kalian tidak akan bertemu orang-orang berjalan sendiri-sendiri. Tidak akan ketemu. Jarang. Perempuan sesama perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Jarang. Ke cafe-cafe, kantin juga jarang. Tapi kalau ke negara Amerika, ke barat, jangan heran kalau ada orang makan sendiri. Misalnya, nggak apa-apa, Jalan-jalan juga sendiri. Memang budayanya seperti itu. Individualist. Individualist bukan berarti mementingkan diri sendiri. Tidak. Tapi konteksnya adalah tidak bergantung pada orang lain. Saya pernah ada salah seorang dosen kolega saya bilang kalau orang Amerika itu individualist. Maksudnya individualist apa? Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Lalu saya jawab tidak. Bukan itu konsepnya individualist di sini adalah mereka bergantung pada diri mereka sendiri dan tidak menyalahkan orang lain serta melakukan segala sesuatu diri sendiri dulu. Baru bergantung pada orang lain. Itu konsepnya. Jadi bukan individualist mementingkan diri sendiri dalam segala hal. Tidak. Kita lanjutkan. Dari Barat kemudian dari Arab Amerika sekarang kita ke Indonesia. Kenal tidak dengan negara sendiri? Ini saya ambil dari buku Culture and Customs of Indonesia ditulis oleh Korsi Jill diterbitkan tahun 2006. Kita lihat ini terkenal bendera Indonesia dan Pancasila. Kalau ada yang tidak tuh Pancasila berarti harus ulang pelajaran PPKN PMP. Oke kita lihat ini siapa yang tahu ini nama apa ini? PT Indonesia tentu saja. Kita ada kartografi dari Bukom Incorporation di Peratus Mil ada Java Makassar Flores ini yang Indonesia ini besar besar kemudian kita di sini kita di sini di tengah-tengah hampir di tengah-tengah Pulau Sumatera di sini sejajar dengan Singapura Singapura dan Malaysia di sini Malaysia kita lihat gambar berikutnya adalah di buku ini dibahas tentang Land, People and History Thought and Religion Literature and Art Architecture and Housing Gender, Corship and Marriage Gender ini tentang perempuan laki-laki Cuisine Traditional Dress Festival and Leisure Activities Music, Dance Traditional Theater Social Custom and Lifestyle kita lihat yang ini satu ini People silahkan baca Tadi yang belum siapa lagi si Faren lagi Faren sudah baca tadi Faren baru baru join ya Oh yang ini agak telat tadi di join Pak Oke baik silahkan baca yang ini Faren Sampai habis yang paragraf pertama Oke Terima kasih As Safu 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 Oke Thank you Faren kita lanjutkan kedua yang Muhammad Zahran silahkan Muhammad Zahran paragraf kedua Ini sepertinya tidak di tempat ini Muhammad Zahran Oke kita yang siapa lagi utari sudah tadi Sarah Malta lagi belum Sarah Malta sudah belum Belum Oke silahkan yang paragraf berikutnya Oke Sarah Dan paragraf kedua kan Sarah Ya silahkan With such variety Indonesia simple categorization For example Estam Indonesian Island call us logically fall under categories of West Polynesia as of those of South West Asia in term of location land climate and head hunting and safe land cultures For some Indonesia experienced more historical connection with mainland South East Asia There is similar climate and geographical features and developed Refinet Court Cultures Incorporating Indian Influences Oke Ada beberapa kosa-kata ini Sarah Malta perlu memperbaiki tadi ya ini seperti seperti ini developed developed refined Court Cultures Incorporating Jadi bukan incorporating Incorporating Indian Influences Influences Slowly but sure terus dikembangkan terus Nah Jadi dua paragraph ini dari menurut Dale Forest Dale mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia menunjukkan adanya keragaman secara alami kemudian adanya di setiap pulau-pulau di Republik Indonesia ini distinktif unik dan berkaitan satu sama lainnya dari Sumatera bahkan atau pulau paling kecil yaitu Pulau Safu Kemudian Indonesia defy simple categorization Contohnya pulau sebelah timur Indonesia itu sudah masuk ke wilayah Western Polynesia atau Asia Tenggara dalam hal lokasi daratan iklim dan budaya berburu misalnya kapten segala macam Western Indonesia experience more historical connection with mainland Southeast Asia Jadi Indonesia wilayah bagian barat seperti Sumatera Barat kemudian bagian barat bukan bagian timur share similar climate and geographical features yang hampir sama seperti pengaruh dari suku orang-orang India yang disitu jadi kita mendekati ke arah India Thailand ke atas sebelah barat sebelah timur Papua Sulawesi Bali itu dapat pengaruh dari budaya yang lainnya bukan dari barat kita lihat berikutnya ini budaya Indonesia katanya disini menunjukkan coba ini coba sini baca siapa yang mau baca ini tadi saya mau nyebut Ahwi Ahwi hilang baca coba sini Utari Utari Putri silahkan cultures of Indonesia vividly reflect adaptation to land climate and seas the variety of language and societies across the archipelago developed as insularity of island some far more than others as well as the many influences of people and influences upon them communities in some regions live in relative isolation while others well part of great trading or severing networks outside influences outside outside influences constantly arrive throughout the past and while most evident and multi-ethnic were communities they eventually made their way to the netherlands truck tribe is it from some inland mountain tribes such as the dhani in west papua irianjaya few people in indonesia he live in complete isolation for long period of time ok thank you utari disini dikatakan bahwa budaya-budaya indonesia reflect adaptasi terhadap dataratan kemudian iklim dan kondisi laut atau samudera jadi variasi dari bahasa-bahasa dan masalah-masyarakatnya di sepanjang nusantara berkembang melalui insulatory violence ini maksudnya menghubungkan hubungan antara pulau-pulau some far more than others as well as demanding influences of people jadi influences of people influences ini maksudnya perpindahan orang-orang dari satu tempat ke tempat lainnya yang saling berkaitan satu sama lain kemudian komunitas berkembang di beberapa area meskipun terisolasi sementara di tempat lainnya terjadi perkembangan perdagangan atau si foreign network seperti misalnya daerah Sumatera Barat itu ke Melayu daerah Jawa kemudian ke apa ke arah ke Thailand seperti itu ya apa ini aduh ini everyone di chatnya sama Alwi oke kemudian outside influencers constantly arrive jadi ada beberapa tempat yang multi etnik komunitas multi etnik yang kemudian berkembang melalui perdagangan nah jadi di luar dari tempat-tempat tersebut ada seperti kolombu dani suku dani di Papua Barat Irian Jaya dan beberapa orang Indonesia telah hidup in complete isolation maksudnya terisolasi dari kemajuan selama long period of time makanya Papua itu berhak sekarang mendapatkan perhatian jadi harus setara dalam kemanyi-kemajuannya oke kemudian berikutnya kita lihat oke wow it's quite long ya jadi disini terlalu panjang kita terlalu membahasnya waktu juga jalan terus so it says that geografically Asia encompasses the west area from Suez the Bosporus and the Ural Mountains is watched to the Bering Sea and from this line southward to the Indonesian archipelago an expense that covers about 30% of our earth conventionally and especially in so far as culture and customs are concerned Asia refers primarily to the region of east of Iran and south of Russia this area can be divided and turned into subregion commonly known as south, southeast and east Asia which are the main focus of this area jadi menurut penulis ini bagaimana orang Amerika Serikat melihat Asia ternyata Asia itu terbagi atas beberapa wilayah dibagi ke dalam Asia Selatan Asia Tenggara Asia Timur nah tiga ini fokus kepada Asia Asia itu terbagi atas tiga Asia Selatan Asia Tenggara dan Asia Timur United States has license in the Australian jadi Amerika Serikat itu sangat tertarik dengan wilayah ini di abad ke-20 Amerika Serikat berperang for three major wars in Asia terutama Perang Pasifik tahun 1941 sampai 1945 dan juga Perang Korea yaitu tahun 1950 sampai 1953 dan Perang Vietnam dari tahun 1965 sampai 1975 itu selama 10 tahun 65 sampai 75 kemudian PNH had profound impact dan ini sangat mempengaruhi kehidupan politik di Amerika sekarang partner perdagangan Amerika terutama di Asia adalah di Asia and in the foreseeable future the way of Asia in American life dan orang-orang Asia di kehidupan Amerika akan meningkat terus seterusnya kemudian secara domestik peran imigran dari Asia more feasible dimendingkan di sejarah sebelumnya instead of this connection with Asia meskipun ada hubungan dengan Asia tapi orang Amerika sendiri tidak tahu betul semua tentang Asia untuk berbagai alasan Asia masih termasuk tempat yang unfamiliar katanya belum terlalu dikenali oleh orang USA jika karena if not stereotypical or even mysterious oriental land jadi kalau misalnya makanya ketika saya ke Amerika Serikat itu dulu waktu studi ada yang berpikir bahwa are you from China I said no I'm not from China I'm an Indonesian but you look like Chinese kata most Americans said to me I said yeah I look like Chinese but I'm not Chinese I'm Indonesian and I'm proud to be an Indonesian I'm Asian jadi kalau orang Asia ya orang Asia jadi saya orang Indonesia that's for my ID card ini dia konsepnya jadi orang Asia itu it's a very interesting that we have this kind of similarities and differences kemudian how does the USA see Asia ini berikutnya a variety of topics that piece together a cultural panorama such as those thought religion tentang pemikiran agama etika sastra dan seni architecture dan perumahan makanan pakaian tradisional gender courtship and marriage kemudian festival aktivitas santai music and dance social custom and lifestyle jadi banyak hal yang bisa kita lihat dalam perjalanan nanti ketika kalian misalnya ada waktu traveling ke negara lain jangan hanya melihat gedung-gedungnya saja kalau di Jakarta misalnya jangan lihat gedung-gedung lihat how people there live how they talk how they wear clothes bagaimana mereka menggunakan pakaian ada gak hal-hal menarik yang bisa kita pahami kita perhatikan mereka mempelajari budaya kita dan mereka mempelajari perempuan kenapa pakai jilbab di Perancis misalnya beberapa wanita masih berpikir kalau perempuan pakai jilbab itu oppressed misalnya tertekan dipaksa oleh kaum laki-laki katanya karena ada yang berkata yang Ustadz Kiai Haji itu kebanyakan laki-laki apakah laki-laki yang memaksa perempuan pakai jilbab mereka yang tidak tahu they think that women are oppressed but in fact it is not men who ask women to wear hijab it is the comment from Allah subhanahu wa ta'ala jadi jadi saya jelaskan seperti itu itu bukan laki-laki yang nyuruh itu justru perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala please open Quran chapter Anissa saya bilang buka surat Anissa ayat sekian yang membahas tentang tutup wanita tutuplah rambut uruhannya ya aduh saya gak terlalu hafal jadi ada perintahnya disana nah berdasarkan kepada itu jadi bukan tapi di luar di luar sana banyak orang-orang yang tidak paham tentang Islam tidak tahu apa itu budaya Islam jadi menganggap bahwa dan memaksakan itu pernah saya diskusi di awal adanya orang-orang yang memaksakan sudut pandang jihat dalam memahami budaya lain tapi kalau misalnya sesuatu itu buruk kita tolak misalnya ada orang yang mencari obat untuk sembuh tapi dengan cara mengorbankan orang lain itu menurut kalian benar atau tidak? tidak benar tidak benar karena our core value is that in order to save someone we need to save everyone untuk menolong seseorang kita harus menolong semua orang so that's the value not by sacrificing someone to save someone no it doesn't work that way tidak berjalan seperti itu jadi that's the value so it's very interesting for us to see that perbedaan antara barat timur kemudian kita melihat negara kita sendiri Indonesia kalian nanti bisa melihat bagaimana kita berada di dunia jadi dunia-dunia ini disiptakan oleh Allah itu memang tidak untuk hal yang absolut karena kita akan meninggalkan dunia juga so you have your own role and you have your own function jadi ada peran dan fungsinya sendiri di dunia ini bayangkan kalau kita semua sama bayangkan kalau semua orang ini Islam semua bayangkan kalau kafir semua atau non muslim tidak mungkin juga so there is something interesting behind it ada sesuatu yang menarik dibalik ini semua penciptaan yang bervariasi seperti ini lihat kalau lihat gambar di layar saya ini kan ada gambar bunga ini bunga-bunga itu semuanya tidak sama berbeda tapi nanti di kemudian hari dari semua gambar bunga-bunga ini yang di layar ini akan ada satu bunga yang paling menarik nah yang menariknya tentu yang bikin kan yang bikin gambar ini nah itu logikanya that's the logic behind it it's everything still a mystery bahkan surga neraka aja masih Allah yang paling tahu kan Nabi Muhammad cuma mengarahkan dan memberi contoh make sense jadi disuruhnya Nabi itu dari manusia agar manusia yang lainnya mencontoh masuk akal kok simple bagi saya itu memahami gak perlu ribet-ribet gak perlu kajian mendalam jadi Tuhan ada Nabi Muhammad dan antara Nabi Muhammad sama Tuhan itu ada yang berwujud roh apa malaikat itu Jibril jadi dimensinya itu berbeda nah kalau kita sama Nabi Muhammad manusia tapi derajatnya beda oke itu make sense semua masuk akal cuman yang belum masuk akal nanti belum apa surga neraka belum bisa orang mendeteksi belum bisa kalau ada kalau ada orang bisa eh saya udah balik dari surga loh surga isinya ini wow udah jadi Islam orang semuanya pasti nah makanya it's still a mystery ya oke jadi saya rasa cukup kita sampai disini sudah 40 menit lagi so I stop share minggu depan kita akan membahas tentang lebih dalam tentang budaya Indonesia dan juga budaya barat dan timur minggu depan ya meeting ke tujuh oh ya nanti meeting ke delapan kita akan UTS dan itu secara online I stop share here kalau ada pertanyaan nanti silakan juga tuliskan di grup atau di di youtube itu juga boleh silakan thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau kita lanjutkan ke sesi tiga pertanyaan tanya jawab boleh baik sesi ketiga ya oke